Intro Mertua itu sering mengadakan ritual gitu mbak Jadi setiap hari Kamis, malam Jumat Mereka tuh selalu mengadakan ritual Saya dipanggil lah Ada mungkin 10 orang lah kurang lebih Dipanggil masuk ke satu kamar Disitu saya disuruh ritual untuk mandi Jadi kita, maaf ya, selanjang bang Selanjang? Ya, bagian saya nyelem nih, saya nyelem Mungkin cuma berapa detik saya gak kuat Saya langsung ini lagi kan, bangun lagi Tangannya suruh diangkat begini Yang tadinya begini suruh begini kan Dan yang saya dapet apa coba bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lentera Malam Seperti biasa sekarang kita di segmen podcast Saksi Misteri Malam ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu korban Yang dimana beliau ini pernah hampir ditumbalkan oleh suaminya sendiri dan martuanya Kita sampai dulu aja, ntar sumbernya udah di sebelah ada Maretto Maretto, apa kabar Maretto? Ya, alhamdulillah kabar baik Oke, ini kejadiannya di tahun berapa Maretto? Saya menikah sama suami itu di tahun 2009 Dan kejadian yang saya alami itu sekitar tahun 2012 Berarti kejadiannya di tahun 2012 Itu kenapa kok bisa cukup jauh tuh dari menikah sampai kejadian itu? Karena di tahun 2012 itu saya baru masuk ke rumah mertua, pindah Tinggal sama mertua? Tinggal sama mertua Sebelumnya? Sebelumnya di rumah saya Oke Semenjak menikah Saat di rumah tuh baik-baik aja? Iya, baik-baik aja Nah, ini Maretto kenapa misalnya berasumsi kalau Maretto ini bisa kita bilang mau ditumbalkan? Itu kenapa tuh Maretto? Karena semenjak tinggal di rumah mertua, mertua itu sering mengadakan ritual gitu Maretto Jadi setiap hari Kamis, malam Jumat mereka tuh selalu mengadakan ritual Persyaratan untuk ritual itu saya ikut menyiapkan Kayak cari kembang tujuh rupa, kayak yang lain-lainnya gitu saya ikut menyiapkan Maretto Oke, dan itu ritual dilakukan dimana tuh Maretto? Depan mata Maretto atau gimana? Ritual itu dilakukan, jadi di rumah itu ada satu kamar, yang kamar itu khusus untuk melakukan ritual itu dan saya sampai saya pisah dengan suami pun saya belum pernah tahu isi kamar itu Oke, berarti di rumah suami ini ada salah satu kamar yang cukup dirahasiakan Iya Cuman suami sama orang tuanya aja yang tahu Maretto gak pernah masuk ikut ritual Gak pernah masuk ikut ritual Waduh, ini penasaran banget nih Maretto sama ceritanya Jujur saya sangat penasaran nih Jadi buat kalian yang pengen tahu cerita lengkap dari Maretto, simak terus podcast ini sampai habis Dan, tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih Buat kalian yang pengen jenis langsung berdua Nantara Malan Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentara Malam, itu ada di LentaraMalam.id Nanti bakal diarahin sama Rara atau adminnya Lentara Malam Oke Maretto, udah siap nih buat berbagi cerita malam ini? Iya Oke, itu gak salah lama-lama lagi Sebelum mendengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya Awalnya sih menikah dengan suami itu perkenalannya tuh singkat banget Dua minggu Setelah pengenalan dua minggu tuh langsung jadi langsung nikah lah ya Nah, setelah menikah dua tahun tuh tinggal di rumah saya Nah, setelah menikah dua tahun, ketiga tahun pernikahan Kita pindah ke rumah suami, rumah mertua saya Karena posisinya bapak mertua saya tuh sering sakit Dan gak ada yang urus lah ya gitu Jadi, putuskan untuk tinggal di rumah mertua Itu di daerah mana rumah mertua? Itu di daerah Lampung, kota Lampung ya Tepatnya daerah kota Bumi, Lampung Utara ya Itu awalnya tuh dari setelah tahlilan almarhum bapak saya meninggal ya Saya pindah ke rumah mertua tuh Nah, dari tujuh hari tahlilan setelah bapak saya meninggal Malamnya itu kan kita pulang Pulang ke rumah mertua tuh Nah, dari malam itu saya kayak ada yang ikutin gitu Nah, dari situ tuh kayak saya kayak sama suami Kayak ketemu sosok gitu Nah, setelah kejadian itu Seminggu dari situ kayak banyak banget kejadian-kejadian janggal yang saya alamin gitu Di rumah mertua Yang ditemunya tuh sosok seperti apa? Yang awal tuh yang ketemu sosok kuntilanak gitu ya Itu gimana tuh kejadian pas ketemu kuntilanak? Jadi, posisinya waktu itu jam 11 malam Kita habis selesai tahlilan dari rumah saya Habis ngobrol-ngobrol cerita banyak ya sama keluarga Pulang jam 11 malam tuh dari rumah Saya tuh sama suami pilih jalan tuh lain gitu Suami pengen jalan ke yang sebelah sana Dan saya pengen jalan ke yang sebelah sini Karena jalan yang saya pilih tuh kota kan lewat kota Kalau yang suami pilih tuh malah lewat kayak lewat kebun-kebun gitu Itu yang saya gak mau Karena saya takut kan orangnya penakut Karena lewat jalan itu tuh jalannya lebih deket Lewat yang kebun-kebun itu Ya, lewat yang kebun-kebun itu lebih deket Nyampe ke rumah mertua Jalan menuju kebun itu Saya tuh dari rumah udah merem tuh Saya gak berani buka mata Karena saya tau disitu tempatnya angker banget kan Nah, setelah merem gitu Nyampe lah ke pertengahan kebun itu Ada sih ada rumah kanan-kiri Cuma kebanyakan kebun Nah, dari situ suami tuh ngerem ledadak gitu loh Sampai kepentok ke kepala saya kan Sampai benjol waktu itu Tapi saya tetep mejem tuh Gak berani buka mata Saya kenapa gitu kan Kok ngerem ledadak Terus suami tuh gak ngejawab Dia tuh kayak yang gugup gitu Gak ternyata dia mungkin udah liat duluan kan Nah, posisinya kan saya peluk dia kan Terus saya tepuk kundaknya dia Baru dia bisa ngomong Itu kamu buka deh matanya Dia bilang gitu Itu depan siapa? Dia bilang gitu kan Terus gitu saya buka mata Ada kayak sosok perempuan Perempuan biasa gitu Tapi rambutnya gak panjang sih Sebahu mungkin Tapi mukanya tuh rata Gak ada Gak ada hidung Mata bibirnya tuh gak ada Rata bukanya Itu jaraknya berapa meter kira-kira? Deket sih ya Kali kayak 5 meter kali Kurang lebih lah Kurang lebih Kurang lebih 5 meter Posisi di tengah jalan? Posisi dia di tengah jalan Jadi ngalangin motor kita Nah, setelah aku tepuk dia Terus aku ngeliat kan Melayang mata gitu kan Aku suruh Tabrak aja gitu kan Itu perempuan apa setan Aku bilang gitu Tabrak aja Jadi posisi dia tuh di tengah-tengah jalan Ngeliat ke kita Ngeliat ke arah kita Terus suami itu tuh langsung ngegas Ngegas Jadi posisinya Ketabrak dong Si perempuan itu Cuma tembus Dan kita masuk ke siring Tapi jatuh keselokan Itu kecelakaan pertama disitu Dan setelah jatuh Kosoknya masih ada apa enggak? Kalau suami sih katanya Ngeliat ke belakang Kata dia masih ada Dan aku gak berani kan Ngeliat ke belakang Aku yang langsung lari aja gitu Lari Motor ditinggal? Motor ditinggal Untuk kejadian berikutnya Gimana lagi? Nah, seminggu setelah kejadian itu Seminggu setelah kejadian itu Aku kan sakit tuh Dari kejadian itu Seminggu setelah itu Aku udah ngerasain makan badan kan Nah, dari situ Aku tuh Subuh-subuh waktu itu Ke pasar Ngete ke pasar kan Mau belanja Pas lagi jalan tuh Pas mau ke jalan raya Tiba-tiba di belakang tuh Ada yang manggil Manggil nama Mbak Rekno Pas aku noleh ke belakang tuh Ibu RT yang di belakang rumah Kenapa bu? Aku bilang Sini Dia bilang gitu Aku tuh tetep Karena kan posisi dia Mau nyamperin aku kan Jadi aku nunggu dia kesini aja gitu Sini aja bu Ayo kita ke pasar bareng Terus tiba-tiba dia tuh Ngedeket sambil Ngeraupin muka aku gitu loh Tiga kali dia ngeraupin muka aku Terus aku digandeng sama dia Disuruh pulang lagi Aku dibawa ke rumah dia Nah, disitu aku diomongin Kamu ngapain sepagi buta ini Gatanya masih gelap Mau kemana? Dia bilang gitu Aku mau ke pasar Aku bilang gitu Emang maka bu deh Kamu tadi gak ngerasa ya Katanya Di belakang kamu tuh ada yang ngikutin Sosok Rambut panjang Baju putih Dan itu tuh Dia ngeliatnya Serem banget Dia bilang gitu Karena aku ngerasa Gak ada yang ngikutin Gak apa kan Biasa aja aku bilang gitu kan Tapi Disitu tuh aku kayak Dibacain Diapain gitu Karena sisak sakit itu tuh Masih ada Di belakang Masih ikut sampai ke lalu RT Iya Setelah dibacain doa gitu Terus gimana gitu Ya aku tersadar tuh udah siang kan Dan gitu yaudah Aku suruh pulang aja Disuruh pulang Biasa Gak jadi ke pasar jadinya Gak jadi Itu berarti Kejadiannya di dekat rumah Mertua itu Iya RT Mertua itu berarti ya Nah jadi yang berikutnya lagi Masih posisi di rumah tuh Itu jam 3 pagi Kayak ada orang Ngetuk-ngetuk pintu depan rumah Jadi posisinya tuh Di pinggir jalan raya kan Itu di rumah aku ya Bukan di rumah mertua Oke Pastinya di rumah aku Nah kan di pinggir jalan besar Jalan lintas Sumatra Itu tuh kayak ada ngetuk-ngetuk Jam 3 pagi Begitu Aku bangun kan sama suami Itu tuh dilihat gak ada Aku pikir Orang iseng kali gitu Kan namanya pinggir jalan gitu kan Nah setelah itu Kita masuk lagi kan Tidur lagi Dan gak lama dari itu Kayak ada suara orang Nyinden Ya kayak suara perempuan Lirih banget suaranya Kayak yang Nyanyi itu kayak yang capek Gitu Pokoknya lirih banget suaranya Dan otomatis kebangun dong Curiga gitu kan Nyari Itu sumber suara itu Dimana gitu Terus setelah itu Kayak bruk-bruk-bruk gitu Jendela di depan rumah tuh Kayak dipukul-pukul gitu Tapi setelah dicek tuh gak ada Gak ada sama sekali orang Atau apa gitu Gak ada Nah itu tuh kejadian yang sering Itu gak ada sosoknya Gak ada sosoknya Singkat cerita Saya pindahkan ke rumah mertua Nah di rumah mertua itu Ya seperti biasa lah Namanya kita di rumah mertua gitu kan Bantu mertua Apa Masak apa segala macam Jadi Di rumah mertua tuh Ada satu hari tuh Hari Kamis lah ya Malam Jumat Itu tuh mertua tuh sering Kayak mandi kembang gitu loh Oke Nah itu tuh aku Kembangnya tuh disuruh nyari Aku yang suruh nyari gitu Nyarinya dimana? Ya di sekitar pekarangan rumah Sama di kebun-kebun Sekitar rumah lah gitu Itu tuh kejadian itu tuh Berlangsung setiap minggu sekali Setiap malam Jumat itu Awalnya sih aku gak curiga Apa-apa ya Karena disuruh nyari Kembang gitu kan Ya udah aku nyari aja namanya Mertu buat mertua gitu kan Udah awalnya aku nyari-nyari Biasa gitu Nah ada satu ketika Yang bikin aku curiga banget tuh Itu tuh tepatnya Di malam Jumat Kliwon Karena selain bunga Aku disuruh bikin Kayak ritual gitu Kayak ritual Untuk sesajen gitu loh Maret tuh diajak nih Ya Dan aku disuruh buat Ya dan isi sesajen itu Selain kembang tujuh rupa itu Ada kendi Tiga kendi Itu isinya air ya Air biasa ya Sama jeruan ayam Kayak ati ampela gitu Usus gitu Nah itu tuh kayak diolah Jadi tiga jenis Yang pertama Kayak jeruannya aja Gak pake bumbu Terus yang kedua tuh Bumbunya asem sama garam Dan yang ketiga Bumbu yang buat kita makan lah Dienakin gitu Itu tuh setiap malam Jumat Kliwon Jadi dalam satu bulan itu Pasti ketemu malam Jumat Kliwon Nah bikin sajiannya itu Setelah dibikin diapa yang tuh? Nah setelah bikin Jadi kan posisi rumah mertua tuh Kamarnya tuh berjajar ya Jadi ada Empat kamar Nah Kamar pertama saya ngelempatin sama suami Yang kedua itu Adik Ipar Dan yang ketiga itu Kamar rahasia itu Saya sendiri tuh Sampai Saya nikah sama suami Selama empat tahun tuh Belum pernah saya Masuk ke kamar itu Oke Nah kamar itu yang dijadikan Untuk ritual Mertua saya Oke Itu kamar selalu dikunci? Iya selalu dikunci Ya jadi Satu hari itu Hari kamar itu Itu kan jadwalnya ibu mertua mandi Nah harusnya dari jam 11 tuh Kita udah nyari bunga untuk dia mandi Nah kebetulan hari itu tuh Suami belum pulang dari pasar Sama mertua laki-laki Dan adik Ipar saya tuh Belum pulang sekolah Posisi ibu mertua itu Lagi ngurut di luar Jadi dia pulang tuh Nyampe rumah siang Dan saya lupa Untuk cari kembang taman Bang tujuh rupa itu Itu tuh udah jam 9.12 Sudah mau masuk zuhur kan Mertua perempuanku pulang kan Dari Dia habis ngurut itu Dan dia pulang Dia tuh kayak Apa sih Sibuk nyari Inian gitu bunga Itu kok belum ada apa-apa gitu kan Ini udah jam 11 Dibilang kayak gitu Setengah 12 Kamu cari kayak bunga gitu kan Pokoknya nyuruh aku gitu kan Mencari bunga Terus aku tuh disitu kan udah curiga Ngapain sih gitu kan Ritual terus setiap malam Jumat gitu kan Mandi kembang terus Aku bilang gitu Terus mertua tuh kayak marah Sampai akhirnya Dapet lah si bunga itu Tapi udah lewat zuhur Sedangkan ritual itu tuh dilakukan sebelum zuhur Ini Maret yang nyari Akhirnya juga nyari Akhirnya saya juga yang nyari Apa yang terjadi setelah itu Nah terus di kamar yang Kamar nomor 3 itu Kayak dengeran suara Gaduh gitu Kayak piring tercah Kayak buk-buk-buk orang ini Pintu gitu kan Nah aku nyari Mertu aku kan Aku manggil-manggil Gak ada Gak tau dia ada di kamar itu Nah Begitu aku mau ketuk kamar itu Suamiku dari belakang Sudah dateng Sudah ada Sudah bilang Kamu baru nyari kembang ya Dia bilang kayak gitu Iya Aku gak tau Aku gitu kan Dia marah gitu Kayak gak terima Harusnya tuh Kembang itu tuh udah ada Sebelum juhur gitu kan Nah habis itu Terjadilah disitu Mamaku tuh kayak kesurupan gitu deh Terus dia kayak Nembang Jawa sindeng Nah lagunya itu Nembang Jawa nya itu Persis kayak yang Malemnya aku denger itu Enggak ngerti deh Sama persis Kayak yang suara lirih gitu loh Kan setelah suami tau Kalau Mbak Retno itu Aku lupa untuk Apa namanya Nyari kembang ya Untuk mertua Akhirnya kesurupan tuh Nah setelah kesurupan itu Penanganannya gimana tuh Sampai akhirnya sembuh lagi Iya itu diiniin Sama mertua yang laki-laki Sama suami Masuk ke kamar itu Dan aku disuruh tunggu di depan Aku gak boleh masuk Gak boleh masuk sama sekali Mungkin itu ada sekitar Sejam apa dua jam lah Agak lama juga sih Dari itu Selesai itu Dan mertua aku tuh Keluar kamar Udah kayak gak ada apa-apa aja Nah setelah kejadian itu Banyak tuh kejadian-kejadian aneh Yang sering Aku alami tuh ya Di rumah itu Kayak tengah malam gitu Kayak aku kayak kebelet Maaf ya abe-abe gitu kan Nah jadi kan posisi kamar mandinya itu Di luar Di luar rumah Itu sih kamar mandi yang buat mandi ya Kalau yang buat WC-nya tuh Agak jauh dari kamar mandi Jadi di tengah-tengah kebun itu Di tengah-tengah kebun Nah otomatis aku minta anter dong Kamu sama suami Karena gak berani Kita bawa lampu cempor gitu Buat ke luarnya Nah disitu Pas aku posisinya lagi Jengkok Suami itu ada di depan aku kan Aku bilang jangan kemana-mana Ya dia ngidupin rokok kan Abis dia ngidupin rokok Terus kayak Berapa detik gitu Gak ngerti deh Kayak ada suara jalan Tapi aku ngeliat posisi rokok tuh Masih standby disitu Kok berarti suamiku gak kemana-mana gitu Tapi kayak ada suara orang jalan Udah itu Si posisi rokok itu Enggak satu bang Jadi ada dua Jadi aku kayak ngeliat itu Kayak mata gitu loh bang Ini karena gelap kondisinya ya Bukan gelap kondisinya kan Di tengah-tengah kebun kan Atau masih aku teriak dong Aku teriak manggil suami Dia tuh nyautin Tapi suara dia tuh jauh Di belakang aku ternyata Dan itu tuh bukan rokok yang aku lihat Jadi itu tuh kayak mata Sosok genderwo gitu loh bang Oke Setelah itu Aku langsung lari berdiri dong Gak tanya suamiku ada di belakang Jauh dari posisi aku Dan yang aku lihat itu ya Mata Mata Sosok genderwo Bentuk badannya gak kelihatan Bentuk badannya Kelihatan sih besar Cuma gak jelas Itu ya Karena Si mata itu tuh Kayak gerak-gerak gitu Dan setelah itu Barnya tuh gimana tuh Teriak Iya teriak Setelah itu teriak Sudah itu aku langsung lari kan Aku ceritain sama suami Dia bilang Apa sih itu Pokoknya dia tuh kayak nyembunyiin Gitu lah Padahal kayaknya Sepertinya dia tau gitu Iya Sepertinya dia tau Nah setelah itu kan Banyak kejadian Yang aku alami itu ya Setelah itu kan Masuk ke rumah Habis cerita dari suami itu Suami kayak Jadi aku tidur kan Nah pas yang tidur gitu Itu tuh kayak Setengah mimpi Setengah nyata bang Kayak arep-arep gitu Jadi si sosok genderwo Yang aku lihat di belakang itu Dia tuh nampakin diri Di Di Atas aku yang lagi tidur gitu Itu tuh kayak nyata Itu tuh kayak nyata Kayak mimpi gitu Karena aku waktu itu posisinya Kayak belum tidur banget Dia tuh kayak mau nimpah Badan aku Dan aku posisinya disitu Tidur celentang kan Langsung kebangun Kebangun dan lari Ke arah jendela Jendela kamar Dan si sosok genderwo itu tuh Keluar Keluar nembus jendela Apa rumahku itu Dan setelah aku buka Jendela kamar tuh Yang aku lihat tuh Bener sosok genderwo itu Pas di depan Rumah kan ada posisinya Ada pohon beringin tuh Pas di jendela kamar banget Aku buka jendela Dan sosok itu tuh ada Disitu? Iya Dari yang tadi di kamar Dia pindah ke situ Iya Mungkin dia lari kali Nah setelah kejadian itu Kan saya sakit Saya sakit itu Karena saya gak betah Di rumah mertua kan Saya minta izin lah Pulang ke rumah Tapi suami sama mertua tuh Kayak ngelarang gitu Udah katanya Berobatin disini aja Biar sembuh Baru boleh pulang Dia bilang Karena posisinya saya sakit kan Udah gitu masih ada orang tua Di rumah Saya tuh pengen ngabarin Waktu itu emang udah pegang handphone sih Cuman Belum se-exis kayak sekarang gitu loh Apa-apa di ini gitu kan Kayak sekarang Kayak dulu tuh belum Dan handphone tuh suami yang pegang Dan saya gak pegang handphone dulu Nah udah itu Pada satu malam tuh Saya tuh kayak kesakitan gitu Paksa-paksa pengen pulang Minta sama suami Dan gak diizinin kan Akhirnya sampe lah jam 11 malam 11 lewat lah 11 malam lewat Saya udah gak kuat Dan saya pengen pulang Nah disitu tuh Kayak ada Saya tuh kayak ada sosok yang Ngikutin apa yang ngeliatin saya gitu loh Tapi saya gak sadar Kayak ada Sekilas gitu Ada sosok gitu Cuman saya gak sadar Disitu tuh saya tuh Maksa banget suami Untuk pengen pulang Dan suami Maksa saya untuk Jangan pulang kan Jadi disitu berlawanan Nah disitu Saya udah nangis Nangis segala macam Akhirnya suami Mau Buat ingin saya gitu kan Pulangin Nah setelah saya mau keluar rumah Kayak ada Sosok itu tuh Kayak ada Narik Narik badanku untuk Ayo cepetan keluar gitu Dari rumah itu gitu loh Kayak mau nyelamatin gitu loh Dan si sosok yang aku lihat tuh Bukan cuma Yang genderwa itu juga Ada yang Sosok yang Kayak narik saya buat Pulang ke rumah tuh Sosok yang kuntilanak itu Ya tapi kayak sekilas gitu loh Bang Mungkin yang Dilihat gue RT waktu itu Ya itu mungkin Oke setelah itu gimana Nah setelah itu Keluarlah saya dari rumah itu kan Jadi saya kayak Kayak ketendang Kayak ada polisi tidur gitu kan Kayak ketendang jatuh tuh Kayak ditarik sama sosok itu Bang Nah posisinya kan hujan Kita bawa mantel Pake mantel yang Batman itu Nah saya kan di belakang ya Saya di belakang Posisinya hujan Waktu itu jam 11 Lebih lah ya Hampir setengah 12 Terus saya penasaran kan Penasaran pengen lihat jalanan Bener gak ini jalannya Jalan pulang ke rumah saya gitu kan Kok kayaknya dari tadi Gak nyampe-nyampe gitu kan Saya mencoba Buka mantel itu Dan saya lihat di jalanan tuh Kaki Kaki Tapi bukan kayak kaki manusia Tapi si kaki itu tuh Gak sepasang Satu-satu gitu Kanan-kanan semua Itu berjajar di jalan Yang saya lihat itu Banyak Dan kakinya itu kayak pucet Terus kayak Apa ya Kayak kotor gitu loh Bang Ya kayak hampir-hampir mirip Kayak kaki genderwo gitu sih Yang saya lihat di WC itu Nah Terus saya lihat Yang sebelah kanan kan Terus saya penasaran Coba lihat yang sebelah kiri Ternyata sama Kaki juga Kayak kaki Ngejajar gitu Ini apa Saya bilang kayak gitu kan Itu tuh kaki kayak seolah-olah Ngehadang saya Gak boleh pulang gitu Kayak Kayak ngehadang saya Nah terus Kayak di belakang saya tuh Kayak berat banget Kayak orang yang Ngedorong saya udah Ayo pulang-pulang gitu Keluar gitu kan Nah Singkat cerita Sampailah saya di rumah Sampai di rumah Pokoknya saya gak sadar Dari mode Saya ngeliat kaki itu Saya gak sadar Dan tau-tau saya udah Udah di rumah Udah di rumah itu Dan Di Apa Di iniin sama ibu saya Katanya Saya tuh kayak Ada yang Bawa gitu Tapi ibu saya tuh Gak lihat sosok Suami saya Dia disitu juga sempat heran Saya tuh pulang sama siapa Gitu Padahal jelas-jelas Padahal jelas sama suami Iya sama suami Nah setelah itu kan Berobat lah di rumah Orang tua Akhirnya balik lagi Ke rumah suami kan Setelah sembuh Setelah sembuh Dan saya disitu Diajak suami ke Jawa Oke Ya Awalnya tuh dia bilang ke Jawa Untuk Ajak saya jalan-jalan Sama ke Keluarganya yang disana Saya mau dong Sebagai istri kan Jadi saya mau Akhirnya berdua lah Kita ke Jawa Akhirnya Nyampe lah Saya di Jawa Mas Nah Begitu saya nyampe Di Jawa sana Kita tuh nyampe Jam 2 siang Istirahat sebentar Nah setelah maghrib tuh Saya diajak Sama suami tuh Pokoknya saya suruh ikut aja Dia udah sewa Ojek 2 Untuk saya sama suami Saya ikut kan Pikir saya mau ke rumah Saudaranya atau apa Gitu kan Kaya tak Setelah lewat Rumah Saudara saya itu Kita masuk ke hutan Masuk ke hutan Dan saya kesadar tuh Udah di dalam hutan Saya bilang sama abang yang ojeknya itu Bang ini jalan kemana Jangan-jangan kita nyasar Gitu kan Terus abang ojek Enggak bu Ini emang jalannya lewat sini Nah pas di tengah hutan tuh Ada kayak gapura gitu bang Gapura Nah di gapura itu Gapura ini tuh udah tua banget deh Banyak lumut yang kayak gitu-gitu Itu tuh hampir jam 9 malam Saya nyampe situ Di tengah hutan Nah begitu ngelewatin gapura itu Adalah rumah Rumahnya sih rumah modern gitu bang Bagus lah rumahnya Dibawalah masuk saya ke rumah itu Saya pikir itu rumah saudaranya Gitu kan Nah setelah masuk ke situ Banyak orang bang Banyak banget orang Ya orang Dari suku mana-mana lah gitu Ada di situ Saya bingung kan Ini tempat apa Saya tanya suami kan Udah kamu diem aja Tunggu di sini Dia bilang Terus dia masuk lah ke dalam Ketemu orang Ketemu kayak sosok mbah-mbah gitu Dibawalah suami saya ke dalam Terus saya suruh tunggu Saya di situ bingung Banyak sih memang banyak orang Terus saya gak berani buat nanya Ini tempat apa gitu Ke orang enggak Saya diem Saya nunggu suami kan Nah setelah itu Saya dipanggil lah Ada mungkin sepuluh Sepuluh orang lah kurang lebih Dipanggil masuk ke satu kamar Ya Saya pikir itu kamar ya Gak taunya begitu lewat pintu itu tuh Kayak tempat mandi gitu bang Tempat ritual Mungkin itu tempat ritual ya Jadi di situ tuh Saya diajak sama mbah-mbah Perempuan Dan suami saya tuh Mbah-mbahnya yang laki-laki Karena kita tuh terpisah gitu Jadi saya di rombongan perempuan Jadi masuklah sepuluh orang ke situ Dan di situ Itu kecurigaan saya tuh mulai Nih Di situ saya disuruh ritual untuk mandi Di pemandian itu Jadi proses ritualnya itu Kita di situ tuh Ada sepuluh orang kurang lebih ya bang Sepuluh orang kurang lebih Dan kita disuruh ritual Untuk mandi di satu kolam Yang kolamnya itu cukup Untuk satu badan kita aja Kita disuruh Masuk ke kolam itu Terus Jangan sampai Airnya itu Jangan sampai kena dari Bahu ke atas Harus dari bahu ke bawah Udah kena air Nah di ritual itu tuh Gak ada kita disuruh Baca-baca doa Atau apa Pokoknya suruh Ke kolam itu aja gitu Berendam gitu kan Nah udah itu Si mbahnya itu Kayak mimpin doa mungkin ya Saya gak tau dia tuh Kayak bawa Sapu lidi Sama lampu Lilin Liliin lah Sapu lidi itu kayak Gak tau dia ritual apa gitu ya Yang saya perhatiin sih Dia kayak yang baca-baca apa gitu ritual Jadi dari ujung sampai ujung Semua orang itu Disuruh siap-siapnya itu dari ujung Jadi kita Maafnya Lanjang bang Lanjang Ya Gak boleh ada Pakaian selai pun di badan kita Tapi perempuan semua Tapi perempuan semua Dan si Ininya Juru kunji Juga perempuan Nah itu Dari ujung Kita tuh gantian Turunnya Kolamnya satu-satu kan Satu orang satu kolam Terus kita Turun Semua ke kolam itu Kan pake kain ya Dia bilang Kainnya Dilempar aja Dia bilang gitu Pikir saya Ini apaan sih gitu kan Sebenernya hati saya tuh Nolak bang Cuma karena Sama suami gitu kan Ayahnya nurut aja gitu Ini mau ngapain gitu kan Udah gitu penasaran juga kan Akhirnya saya mandilah Ke kolam itu Nah Setelah mandi ke kolam itu Kan harus sebahu dulu tuh Simbahnya bilang Nanti Kalian Tenggelamkan diri kalian Dia bilang gitu Tiga detik lah Paling lama Tiga detik Pokoknya sekuat kalian Nyelem Dan posisi tangannya Itu harus begini Tapi kita posisinya Berdiri ya Nah setelah Kalian Tenggelamkan Badan kalian Dia bilang gitu Nanti di dalam Ada benda Berbentuk apa Saja benda Itu kalian pegang Nah itu Untuk Pesugihan kali ya Itu untuk apa sih Namanya Oleh-oleh lah ya Sejenis itulah gitu Dan saya nurutkan Bagian saya nyelem nih Saya nyelem Mungkin Cuma berapa detik Saya gak kuat Saya langsung Ini lagi kan Bangun lagi Tangannya suruh diangkat begini Yang tadinya begini Suruh begini kan Dan yang saya dapet Apa coba bang Saya tuh dapet rambut Rambut tuh panjang banget Rambut itu panjang banget bang Padahal Kolam itu bersih Jernih Gak ada kotoran Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Dan saya gak ngerti Itu rambut itu Bisa ke genggam Bisa saya genggam gitu Ya Dan saya disitu kaget dong Lihat rambut itu Spontan Simbah juru kuncinya itu kan Ke arah yang sana dulu Yang ujung Dia nanya kan Satu-satu Dapet apa Dapet apa gitu Nah Karena saya takut Saya takut Pokoknya intinya saya takut Saya buang rambut itu bang Saya buang Saya gini-gini Karena posisinya panjang banget Rambutnya Saya gini-gini Ke badan Ke pinggir badan itu Terus saya buang Memang kayak lempar disitu juga Karena saya takut Intinya saya takut Setelah itu Datanglah si Juru kunci itu Ke saya kan Kamu dapet apa Dia bilang gitu kan Enggak Saya gak dapet apa-apa Saya gitu Enggak ada Saya gak dapet Yakin Dia bilang gitu Tapi dia tuh Kayak nanya Saya kayak gak percaya gitu Kayak dia tuh tau Kalau saya tuh dapet Itu gitu Iya saya gak dapet apa-apa Saya gitu Oke Dia bilang gitu Oh yaudah Pakai lagi bajunya Tunggu di atas Udah Tempatnya tuh serembang Jadi Dari dalam rumah tuh Kayak masuk kamar gitu Tapi begitu nyampe Ke kamar tuh Pemandian Kayak darung rahasia Ya kayak darung rahasia Itu tuh saya merinding disitu tuh Kayak ini nih apa gitu Terus pas ke atas Ngapain lagi tuh Nah pas ke atas Selesai Jadi itu tuh gantian bang Itu kan karena banyak orang tuh Mungkin dibagi beberapa Kloter kali ya Nah mungkin saya kloter keberapa gitu Terus 10 orang setiap masuk ke kamar itu tuh Nah saya masuk lah Kedalam Ke atas itu Terus saya keluar Suami saya udah di depan Sudah selesai Iya udah selesai Kamu Saya nanya dia kan Ini apa sih Kamu mandi juga gak sih Gitu kan Ya udah udah Gak usah banyak tanya Dia bilang gitu Ayo sini Dia ngajak saya Terus dia tanya Saya dapet apa Enggak saya gak dapet apa-apa Saya kayak gitu Yakin kamu gak dapet Enggak saya gak dapet apa-apa Pas dia lagi tanya Gitu Si juru kuncinya ada Deketin saya Yakin kamu gak dapet apa-apa Dia bilang gitu kan Saya kaget kan Kaget Enggak saya Terus dia nepuk Ini saya Nepuk bahu saya Yaudah gak apa-apa Dia bilang gitu Nah setelah itu kan Kita pulang Itu tuh kita gak boleh nginep lagi Harus pulang langsung ke rumah Suami dapet apa Suami ya Dan suami dapet batu Kecil Batu Kerikil gitu Nah suami dapet kerikil itu Nah itu yang dibawa Ke Lampung Ke rumah kita Oke Setelah itu pulang di rumah Pulang Perjalanan pulang ya bang Iya Nah perjalanan pulang dari Jawa Bang Kan suami dapet tuh Jadi kita tuh harusnya tuh langsung pulang Berhubung baju saya Sama tas apa yang saya bawa itu Kan di rumah saudara Jadi kita mampirin dulu Ke rumah saudara Untuk ambil baju Sedangkan menurut gurunya itu Gak boleh kita mampir-mampir Walaupun mau ngambil apa gitu Gak boleh Karena saya berat kan Pikir saya kan Itu baju-baju saya kan sayang Masa mau ditinggal Saya gitu kan Akhirnya saya bersikuras Pengen mampirlah ke rumah saudara Untuk ambil baju Tadinya suami gak ngizinin Udah pulang aja Dia bilang gitu kan Nanti beli lagi aja baju yang baru Saya kan ngerasa sayang kan Gak lah mau diambil aja Akhirnya kita ke rumah saudaranya itu Nah setelah pulang perjalanan tuh bang Kita naik mobil yang jurusan ke Aceh Oke Nah disitu tuh Kita banyak banget ngalamin kejadian aneh Oke Kita si ban mobilnya bocor Pecah ban gitu kan Terus tiba-tiba mogok Terus kayak nabrak ayam Kalau di daerah sana itu bang Kalau ada kejadian nabrak ayam punya penduduk Itu gantinya kambing Nah denger gak? Di Lampung? Iya Kita nabrak ayam tuh gantinya kambing Kalau kita nabrak kambing gantinya sapi Ya si mobil bis itu udah nabrak ayam Udah kayak pecah ban udah berapa kali bang Sampai lah ke satu kota yang sebelum masuk kota bumi ya Masih di sekitaran bandar Lampung mungkin Mau masuk ke daerah kota bumi tuh Si sopirnya berhenti tiba-tiba Di satu rumah makan lah ya Setelah berhenti itu si sopirnya bilang sama kondekturnya Disuruh penumpangnya tuh jangan turun semua dulu Jangan dulu turun tuh harus di mobil dulu Nah disitu sopirnya bilang sama penumpang semua Karena sopirnya kan tau ini kan perjalanan dari Jawa ke Sumatera gitu kan Mungkin ada penumpang yang dari mana atau dari gunung atau dari mana gitu Yang bawa apa gitu Tolong bilang sama bawaannya itu Untuk kerjasama lah kita biar kita selamat di jalan Dia bilang gitu sopirnya kan Nah setelah sopirnya menerangkan semua itu Saya tuh posisinya tuh kayak tidur Tapi kayak denger gitu Si sopirnya bilang apa-apa gitu Terus saya tanya suami dong Mas kayaknya batu yang kamu bawa deh tuh yang bikin sial Aku bilang gitu ma Terus dia tuh langsung kayak marah gitu Kamu ngomong apa sih dia bilang kayak gitu Udah diem aja Kamu tunggu disini ya aku keluar dulu Bilang sopirnya seru tunggu Oh iya Dia keluar langsung dia bilang sama sopirnya Tunggu ya sekitar 15 menit 15 menitan lah kurang lebih Sopirnya tuh Iya Sopirnya tuh kayak tau kalau suamiku tuh kayak ada Bawa sesuatu gitu Oke Nah setelah itu naik Setelah selesai itu Suamiku naik bis Dan alhamdulillah bang Nyampe rumah tuh gak ada kejadian apa-apa Aman-aman aja Oke Nah setelah pulang dari Jawa tuh bang Suasana rumah tuh jadi beda banget rasanya Dan saya tuh ngerasa Ngerasa jalanin rumah tangga itu udah kayak Gak harmonis lagi gitu bang Kita sering cekcok Sering cekcoknya ya karena Penyebabnya satu Ya saya sering bertanya gitu Mau tau ritual apa sih yang sering mereka lakuin gitu kan Nah itu saking keinginan Saking apa namanya Ingin tahunya saya Itu yang menjadi penyebab Rumah tangga saya sering cekcok Nah ada satu masa ketika saya berantem tuh sama suami berantem hebat Saya tuh ngerasa emosi banget pada waktu itu Emosi dan mau kabur lah dari rumah suami Namanya orang emosi kan bang kita Semua aja saya lemparin tuh di ke arah mata dia gitu Tapi dia tuh gak yang sama-sama ngelawan gitu Gak yang saya ngelempar apa Dia gak yang nih Dia cuma yang diem aja gitu Terus dia ninggalin saya Saya masuk kamar dong Saya emosi saya ambil lah di lemari itu Baju-baju saya Karena saya bawa kabur itu mau keluar dari rumah itu Dan gak kerasa tuh saya Nyingkapin kasur tempat tidur saya itu Sampai dapet ke spray-spraynya Sampai ke kasur-kasurnya bang Saking mungkin itu namanya orang emosi ya Udah gitu Begitu saya lihat tuh di bawah kasur tuh ada boneka pocong Itu dua boneka pocong dua Dan ada janur Janur pohon kelapa Si janur itu tuh udah agak coklat-coklatan gitu Karena mungkin udah lama juga ya Sama ada botol minyak Mungkin sejari inilah Itu tuh dari situ tuh Saya tuh aduh ini udah curiga tuh Ini kayaknya gak bener nih di rumah ini Ini kayaknya ada sesuatu Nah dari situ saya berontak ke suami Untuk gak ngelanjutin lagi rumah tangga itu gitu Rumah tangga kita Nah dari situ Saya berontakan ke suami pulang Tapi saya gak bilang kalau saya dapet boneka pocong itu Dan itu suami gak tau Yang taruh boneka pocong itu tuh mertua Itu Barat atau dari mana Kalau suami gak tau Karena saya kan gak bilang Posisinya itu tuh udah satu minggu Dari saya berantem Saya pulang kan ke rumah Nah posisi satu minggu itu Ibu mertua saya tuh ke rumah Ke rumah Dan dia tanya ke saya Ada yang kamu bawa gak dari rumah Waktu itu saya tetap bohong juga sama mertua Enggak saya gak ada bawa apa-apa Nah itu sebelumnya Sebelumnya itu sebelum mertua ke rumah Saya udah bawa boneka pocong itu Ke orang pinter sama keluarga saya Oke Berarti dari informasi dari orang pinter Kemungkinan yang pelaku itu Iya orang rumah Orang pinter itu sih bilang katanya Waduh ini Ngeliat saya juga auranya udah jelek Dan harus Kayaknya harus meninjalin rumah itu Kalau untuk masalah jodoh Dia bilang kayak gitu Kan jodoh kan Kalian yang menjalani Dia bilang gitu Tapi kalau untuk aura ini sih Kayaknya kamu harus keluar dari rumah itu Dia bilang kayak gitu Karena ini gak bagus buat kamu Nah Ini orang pertama yang ngobatin saya ya bang Karena ada dua orang Nah setelah ini kan saya pulang ke Bogor Ini orang yang pertama tuh Dia tuh ketika saya dateng Sama orang tua saya Dia tuh lihat Kalau di diri saya Kalau saya itu ada sosok Yang ikutin saya Sosok itu sosok yang pertama Perempuan Nah awalnya dia bilang Sosok ini tuh Jangan-jangan mau jahat sama saya Dia bilang gitu kan awalnya nih Tapi setelah Berapa minggu Si orang pinter itu Nelpon ke ibu Dia bilang sih katanya Sosok itu kayaknya gak jahat Tapi malah ngelindungin Saya Dan sosok itu tuh ikut Di rumah mertua Saya ke Jawa Sosok itu tuh ikut Saya pulang lagi ke rumah orang tua Juga masih ikut Ya Dan setelah itu gimana lagi tuh Apakah benar-benar Pisa sama suami atau gimana Nah setelah itu Saya Meninggalkan suami lah Saya meninggal Saya minggat lah ya Dari Lampung tuh Saya ke Jawa Itu di tahun berapa ya 2013 atau 14 gitu ya Saya pulang Ke Jawa Ke Bogor Terus saya dibawa lagi Sama orang tua Ke daerah Sukabumi Ya Untuk berobat ya Nah dari Di daerah Sukabumi juga Begitu saya dateng tuh Dia tuh Saya tuh gak suruh Di langsung Gak langsung disuruh masuk Disuruh diem dulu Di pintu Di depan Dan orang tua saya Suruh masuk dulu Dan saya gak boleh masuk Katanya Dia lihat ada Sosok perempuan Di belakang saya Sama ya Sama Sama orang yang Di Sukabumi Dengan orang yang Mengobatin pertama Yang di Lampung Setelah itu Di apa yang terus Nah Di orang Sukabumi itu Dia nge Apa ya Kayak ngerukiah gitu lah ya Kayak ngerukiah saya Terus Ngebuang Energi negatif Dari diri saya Ngebuang aura-aura negatif Terus Dia kok aneh Sosok itu Masih ada Dia bilang gitu Akhirnya dia nanya lah Sama ibu Kira-kira ada gak Keluarga Dari keluarga Apa nenek moyang Apa itunya dulu Yang Yang bisa lah Istilahnya Nah kebetulan Kakek saya Kakek saya Dari ibu Kemudian dulu juga Orang tukang Ngobatin gitu loh Bang Nah katanya Sosok itu tuh Dari kakek saya Oke Buat ngejaga Ngelindungi saya gitu Dan akhirnya Yang bikin saya Keluar dari rumah Mertua itu Ya mungkin dorongan Dari sosok Sosok sih Dari lanet itu Sudah gak kondusif Kali rumahnya Ya Mbak Retno Ini kan Di Akhir Bisa kita bilang Udah di penghujung rumah tangga Mbak Retno sama suami Itu kan pas lagi Mbak Retno mau minggit kan Akhirnya ketemulah itu Dua nikah pocong-pocongan itu Mbak Retno sepertanya kan sama orang lain Atau sama yang ngobatin Mbak Retno itu Maksudnya apa gitu Ya Saya tanya sama orang yang ngobatin itu Kalau dia bilang sih Itu tuh Pocong itu tuh Berupa Kayak wujud saya sama suami Yang diikat Yang untuk Apa ya Yang untuk Apa ya Tumba mungkin ya Pesugihan Untuk pesugihan mertua Mungkin yang dikorbankan saat itu saya Niatnya mungkin Dengan media seperti itu Ya Karena si pocongnya itu tuh Kayak diikat Dijadikan satu Tapi dua pocong kan Dua boneka pocong Diikat jadi satu Dan ada minyak apa itu Iya Itu tuh minyaknya setelah saya buka Yang satu bau wangi Dan yang satu bau busuk Bau busuk banget Busuk Itu tuh dua minyak yang berbeda Dan itu kan akhirnya Pocong-pocongannya Bawa atau bawa ya Iya bawa ke rumah Itu kemana tuh akhirnya Saya buang Buangnya di posisinya Di rumah yang ngobatin saya Oh yang pertama apa yang kedua Yang pertama Yang di Lampung Oke Kalau pendapat dari Itu berarti yang tadi pendapat itu Dari yang pertama Iya Kalau masalah kayaknya Kayaknya Mbak Retani mau ditumbahin Iya gitu Mau ditumbahin Nah ini kan bisa dibilang ya Kita berasumsi Mbak Retno pengen ditumbahin Sama mertua yang suka ritual Iya Itu Mbak Retno Ata tahu gak sih ritual itu Sebenarnya buat apa sih Mereka melakukan hal-hal itu Kalau saya denger-denger sih ya Kabar-kabar dari orang sekitar rumah Iya Mereka itu memang sering Melakukan ritual itu Jadi untuk pesugihan Apa ya Menarik Mereka kan usaha Jualan Bang di pasar Jadi jualan Daging Jualan daging di pasar Mungkin untuk Menarik minat pembeli Mungkin Oke Seperti kayak penglaris gitu Iya kayak penglaris gitu Nah tumbahnya itu Orang Dan Ini informasi dari sekitar rumah Tetangga juga ya Iya Dulu memang pernah ada Orang Setelah berobat Ke rumah mertuaku itu Yang akhirnya meninggal Oh Iya Dan mungkin dikorbankan juga Akhirnya orang-orang itu Berasumsi ke situ Gosip-gosip tetangga lah Seperti itu lah gitu Nah Aku malah Berpikir awalnya Yang masalah pocong itu Maretno Kayak semacam pelet gitu Saya rasa mungkin tadinya Iya mungkin Mungkin bisa jadi Bang ingat Maretno itu kan Cukup singkat Perkenalannya Sampai menikah Dengan si suami itu Itu Maretno Keputusannya apa Itu kan bisa sampai Akhirnya menikah Dengan jarak yang cukup Dua minggu gitu Kenalannya Waktu itu apa ya Karena Waktu itu Saya pikir Saya kan menikah tuh Di usia 27 tahun Sudah 27 Sedangkan kan Teman-teman saya yang lain Semua udah Pada punya anak Bahkan kan Jadi saya pikirnya Nah udahlah Kapan lagi gitu kan Teman-teman semua Udah pada nikah Malah udah pada punya anak Dua, tiga gitu Sedangkan saya belum nikah Umur segitu Yaudah akhirnya mau aja Jadi karena faktor umur juga Karena faktor umur Maretno sendiri Yang pengen nikah Kalau mau ketemu cowok Nikah aja Dan banyak inian dari dia juga Misalkan dia itu Ngasih apa yang saya mau Itu cara lelaki Mendekati perempuan Itu Maretno kenal dari mana Sama mantan suami itu Kebetulan Ada teman sih Teman yang kenalin Oke Kenal dari teman Teman-teman akhirnya Awalnya malah teman itu Yang mau deketin saya Teman saya itu Malah dia Dia tuh kayak nyalip gitu loh bang Kesalip sama sih Anaknya si mertua Yang dulu jadi suami Itu jarak rumah Sama rumah mertua itu Berapa jauh sih? Jarak rumah Sama mertua Jauh juga ya Setengah jam gitu Kalau sejalan itu Sampai kurang lebih Kurang lebih setengah jam Kalau naik ojek Dari depan Sampai ke rumah tuh Sekitar 40 ribu Kalau banyak ojeknya Lumayan jauh bang Lumayan jauh Soalnya lewatin kebun sawit Lewatin kebun-kebun Singkong Apa namanya Karet Kayak gitu-gitu Jalannya Oke Dan ini kan Bisa dibilang Mbak Renton itu Pernah bersinggungan Sama hal-hal gaib Yang negatif ya Dan untuk sekarang ini Ada gak sih Efek negatif yang dirasakan Sama Mbak Renton Atau setelah pengobatan itu Bener-bener udah Normal-normal aja gitu Kalau efeknya ke saya Setelah berobat itu ya Saya sih udah gak sering Ngalamin kejadian aneh Sebelum Yang kayak sebelumnya Di rumah mertua kan Udah gak pernah ngalamin Kejadian-kejadian aneh Nah tapi Si sosok yang Dulu banyak orang yang bilang itu Yang perempuan Ya sosok perempuan Itu tuh Masih ada Dia tuh masih ngelindungin saya Setelah jauh Setelah saya pisah dari suami ya Itu ada yang ngeliat atau Mbak Renton Ngerasa sendiri gitu? Ada yang ngeliat iya Terus kayak ngerasa sendiri tuh kayak Kalau misalkan lagi sendiri di rumah nih Atau lagi jalan pulang sendiri gitu kan Pokoknya kayak ada yang ngikutin aja gitu Kayak ngerasa sih Ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu Berarti Ini gak sosok itu aja Berarti yang negatif-negatif sebelumnya tuh udah Udah gak ada Ilang lah ya Dan tadi yang di Suka Bumi tuh Metodenya seperti kayak Rukiah gitu Berarti dibacain-bacain doa Suci gitu ya Iya Kalau buat kalian yang ngerasa Di guna-guna Atau terpengaruh sama jen Lebih baik ke Rukiah Rukiah aja sih Karena Banyak juga yang suka ada yang sama gue Nanya Dukun dimana Dukun Atau tempat perobat yang alternatif Yang aneh-aneh Mendingan Rukiah aja Ke Ustadz Pfizer atau siapa ya Yang terkenal ya Ada ya Pokoknya banyak lah di Google Di ngajarin aja yang Rukiah atau yang lebih bagus lagi Rukiah yang seri A Oke Maretto Makasih banget nih Udah luangin waktunya Jauh-jauh dari Bogor Jalan 3 jam sampai sini ya Untuk berbagi cerita ke kalian semua Yaudah Jangan lupa untuk Kalian terus nonton Lantara Malam Dan Karena kita punya banyak banget Cerita-cerita yang menarik Dan Cerita-cerita yang mirip sama Mbak Rato Juga banyak Ada beberapa yang serupa Yaudah Paling podcast malam ini cukup segini aja Sekali lagi Makasih Mbak Rato Iya salam-salam Gue Adit dari Lantara Malam Dan Mbak Rato Jid pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax